selamat menikmati ini lantar jalan-jalan uang raksa parki dan bilan ini di lobi tempat partner mobil di bawah apartemen lantas di bawah kan ini lagi tadi-tadi lagi hujan hidupnya biasanya keluar di taman luaraganya ini agak dingin ini kan mobilnya bagus-bagus ya teman-teman aku mau baca selawat, mau pegang mobil pasti aku punya mobil seperti ini nanti kalau pulang aku mau selawatin pak pegang ya alhamdulillah 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 aku aku pasti punya mobil banyak punya showroom ini mobilnya bagus alhamdulillah mobilnya bagus-bagus saya melah saya melah aku mau pegang mobil yang bagus-bagus saja mau aku selawatin ini resepnya dari siapa bapak bapak yai huji novel alhamdulillah serta pak yusuf mansur ini udah sering aku membuktikan kok berkat ilmunya dari dia dan seluruh apa namanya seluruh pak ustadz yang ada di youtube itu aku udah lakuin semua bener saya tuh sering menerima seajikan teman nah ini aku mau pegang mobil barangkali pasti aku punya showroom mobil aku punya showroom mobil ini nah ini ini aku mau pegang buah disini tolong maaf aku pasti punya showroom mobil ini lokasinya lokasi nyela ini kan lokasinya apa namanya tempat partinya luas banget tidak punya berapa hektar ini nah ini aku aku pegang mobil lagi ya punya mobil aku punya mobil ini ini mobil aku punya mobil ini mobilnya bagus banget aku punya mobil ini 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 pak ustadz yang ada di youtube semua pak ustadz semua pak ulama NU ada pak itu ilmunya dari ilmunya dari basa lama ustadz solet basa lama terus ustadz kalau ustadz Yusuf Mansur nomor 1 kenal pertama kali itu pak ustadz Yusuf Mansur terus pak ustadz pak ustadz pak ustadz hehehe hehehe oh kita lalu ada orangnya kemudian terus pak ustadz danu terus pak ustadz Reza 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 Shafiq Basalamah Terus Itu lah Yang harap-harap itu semua itu ya Aku dengerin semua itulah Lupa namanya Terus Saknun Pak Gusbahah Pak Pak Ustad Pak Soto ya Pak Piyai Haji Biyayasin Biyayasin Terus Bapak Joktor Sehpul Karim Itu Ilmu Bersapat itu Pak Rifat Sehpul Karim Bapak Haji Bapak Joktor Sehpul Karim Ini Terus Bapak Doktor Oh Apa ya Suaranya lembut banget Lupa Oke Baru Tak 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 Terus Yang Channelnya itu Yang Ngajar anak kuliahan itu loh Kak Terima kasih lah Orangnya lembut banget Tuh Ntar lagi Ntar tak Nganu Terus Pak Ustadz Saya suka dengerin Ntar lagi Ntar lagi Ntar lagi Ntar lagi Ntar lagi udah bobrok baru ganti enggak korban model enggak orang sini mah jadinya untuk menanggulangi hutang yang semakin itu maksudnya bedaya kita sering minta ganti model korban model-model itu bisa kan jangan teman-teman itu enggak bagus kalau punya mobil itu usahakan ya sampai bobrok aja gitu jadi ngirep sama itunya ngirep uang enggak keluar banyak gitu ya ini ada mobil sepanjang terus saya suka dengerin Pak Ustadz itu loh Jawa Timuran Pak kebandingan di Pak Tersekiah Haji Yainuddin MZ terus Amela terus channelnya yang kawiyun kawiyun cerita sejarah Islam itu loh Mbak Tola Terus kalau Terus itu Pak Piai Haji yang punya pondok santan Suryalaya terus saya suka dengerin Pak Ustadz Hai Aki Jaya juga terus Pak Ustadz Hanan Ataki terus Pak Ustadz Profesor Dokter yang ngajar-ngajar berpilihan itu Pak Rudin Paes suara-ngajar berpilihan suara-ngajar berpilihan yang terus itu Pak Jiswi Susanto pembinaan rumah di Anjating Pandenda itu ya sering harus itu wajib terus Pak Ustadz yang punya channel Solawat itu khusus testimoni Solawat namanya Pak Ustadz Mukles Marsal Mukles nanti teman-teman bisa lihat ya channelnya itu saya juga suka saya tuh kalau siang kan kerja ya jadi dengerin channel itu saya tuh waktunya kurang gitu aku kalau bangun itu jam 1 malam selesai melakukan solat hadir ya saya sambil selawatan ya sambil dengerin ilmu-ilmu Bapak Ustadz Bapak Ustadz yang anti-bik'ah tapi kalau kalau yang bik'ah-bik'ah gitu aku ya paling aku tak dengerin tapi tak ambil yang ingin tahu sekedar ingin tahu aja gitu tapi yang pasti aku suka dengerin kiai yang anti-bik'ah gitu itu yang sering kulakukan sehari-hari jadi saya kan sukanya yang nggak ada peributan gitu ya kalau dikit-dikit di kafirin dikit-dikit dikitain nanti hasilnya tidak bagus nanti dimasukakan Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam ini aku suka nonton yang pokoknya yang ada di youtube itu semua udah semua udah dengerin semuanya kalau ada yang nggak sebut aku nggak sebut namanya saya ada yang lupa pokoknya udah semuanya saya bangun dari jam 1 malam saya bangun dari jam 1 malam kalau saya kan nggak bisa ya bisa tapi cuma sedikit-sedikit tapi saya pengen punya ilmu banyak ini udah sampai lokasi di taman ini biasanya kemarin kepanasannya lagi mentir dikit jadi ini nenekku tak suruh jalan-jalan di dalam raja terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya kegiatan saya ini kan saya mau pulang 5 bulan lagi jadi aku tak video ini buat kenang-kenangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh